Cinta sama lari, perjalanan pertama, oke aku memutuskan untuk mau aktif untuk berlari sampai akhirnya mendapatkan banyak dan mengikuti banyak festival lari. Gimana Nizi? Momennya adalah dua tahun lalu setelah melahirkan anak kedua, aku sempat kena baby blues, sedih setiap ngaca, terus overweight, naik berat badan lumayan 18 kg, itu kan lumayan jadi masalah besar untuk perempuan ya, masalah berat badan. Jadi kalau setiap ngaca aku sedih, nangis sendiri, membody shaming diri sendiri. Oh my God, oke oke. Sedangkan aku bukan tipe orang yang suka olahraga, jadi seumur hidup aku nggak suka yang namanya keringetan dan olahraga. Jadi masalah rumah tangga aku nih adalah, mas Prabu itu selalu memaksain aku untuk olahraga dan aku selalu menolak, nggak pernah mau. Dia ngajakin aku car free day, baru 500 meter aku udah keliangan, akhirnya berakhir di warumi ayam. Yang bikin trigger kamu mau olahraga, tentunya dukungan sang suami tercinta, mas Prabu. Yang selama ini kayaknya memang aktif gitu ya, bergerak, lari, akhirnya kalian bikin konten couple, ya kan, couple workout gitu. Nah itu memutuskan untuk ya, yuk kita bikin lucu-lucuan couple, itu kapan? Pandemi. Emang ya, blessing in disguise ya, pandemi ini ya. Terus siapa yang waktu itu inisiatornya? Eh yuk bikin siapa duluan? Aku, justru agak heran kalau dia duluan ya, secara pakai musik dan joget-joget aku agak serem kalau dia juga. Aku awal download tiktok, terus lihatlah itu konten-konten, ternyata eh seru ya rame dan emang beneran olahraga. Lumayan pedes-pedes lah itu ngerasa ya kalau abis si workout itu. Dan ternyata dia menikmati, lama-lama dia bikin tiktok juga. Saya tahu Anda diam-diam, pokoknya cita-cita selain News Anchor adalah menjadi dancer ternyata ya. Aduh. Jadi Zizi itu dulu waktu kecil aja pertama kali ketemu presenter iya, nyanyi iya, sinetron iya, model iya. Jadi kamu lebih nyaman dipanggil apa nih sekarang? Apa ya, mom lah ya. Ya bun. Ya bun, bun. Cip-cip mulai aktif ya bun. Aduh ketawa enak tiktok nih, gimana dong? Gimana, gimana sih? Kamu lebih noble gitu kayaknya kalau dipanggil bun gitu ya, dipanggil mom. Iya, karena itu predikat paling indah yang pernah aku dapatkan sih. Jadi ya itu saat ini aku pengen dipanggil itu sampai nanti, jadi ya mom lah. Gini deh, paling-paling sering ya aku tuh dapat cerita teman-teman, apalagi new mom gitu ya. Dapat-dapat bullian dalam tanda kutip, compare sama anak temennya. Belum lagi justru mungkin orang-orang terdekat yang tanpa sadar mungkin mereka ngebully gitu. Ya kamu kok gede ibunya bukan gede anaknya. Itu kan efeknya ini banget gitu ya sama ibu-ibu. What you wanna say? Apa yang pengen kamu katakan mungkin bagi teman-teman nih, kayak tadi Fit bilangnya bahwa saya masih ngerasain baby blues. To calm her down, to calm them down, dirangkul sama kamu. Apa yang pengen kamu bilang sih? Iya memang mom shaming ini terlalu di excuse di Indonesia. Jadi ketika kita melahirkan gak normal, kita melahirkan sesar, itu gampang banget di judge sama orang-orang sekitar. Kita gak bisa ngasih AC full selama 2 tahun itu juga gampang banget di judge sama orang sekitar. Padahal kan kita gak pernah mau ngelakuin itu gitu. Itu memang sudah, let's say takdir lah. Itu memang udah jalan yang harus kita jalanin gitu. Jangan judge ibunya gitu, kita gak salah apa-apa. Kadang-kadang orang-orang di sekitar itu sok tau aja dengan apa yang terjadi sama kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sim tuhan ap asthma. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.